Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insya muda dan selamat malam Jumat Selamat datang di Nightmareside Sebelum kita lanjut ke Konten malam hari ini Innaillahi wa innaillahi roji un Ada kabar duka dari Salah satu tim Nightmareside Yaitu Rahmat Hidayat atau Yang biasa akrab Dipanggil Kang Sam Beliau adalah sound designer Dari Nightmareside Di sekitaran tahun 2000an Yang hari ini Kamis 20 Januari 2022 Telah berpulang Kesisinya Meninggal dunia Di pagi hari tadi Dan Pastinya ini Membuat Satu Apa ya bisa dibilang Kabar yang Cukup mengagetkan sekali karena beliau Adalah salah satu tutor saya Di Nightmareside Dari tahun 2009 Ketika pertama kali saya masuk Arden Radio Dan menulis untuk Nightmareside Beliau yang selalu mengajarkan Bagaimana Cerita-cerita Seram itu Dan kisah-kisah nyata Beliau pun Kadang Beliau ceritakan Lalu saya Bacakan juga Beliau yang mengajarkan Saya juga Pertama kalinya Untuk Lebih Dapat lagi Penghayatan Ketika bacain Nightmareside itu Seperti apa Menjadi satu tim Di penelusuran Kalau dulu ini penelusuran Kalau sekarang ini kan Sama Kang Jeff ya Kang Jeffman dari Kalau dulu ini Saya sama Kang Sam Barengan sama teman-teman Ghost Rider Jadi dulu Sempet Siaran malam-malam Barengan sama teman-teman Ghost Rider Kita penelusuran Ke satu tempat Live dari tempat itu Bahkan Yang Pertama kali mungkin Masuk ke dalam Salah satu rumah sakit Bekas Atau rumah sakit kosong Di Bandung itu Sempet viral Yang ada empat lantai itu Itu juga saya Barengan sama Kang Sam Banyak cerita-cerita Dan mungkin banyak juga Cerita-cerita Karyanya Kang Sam Yang sebagai sound designer Dia meracik Musik-musik Dan sound-sound Yang akhirnya Membuat Nightmareside ini Jadi lebih hidup Dan kamu dengarkan Di sekitaran tahun Dua ribuan Awal ya Sampai pertengahan Dua ribu Lebih lah Itu Kang Sam Yang membuat Nightmareside itu Pastinya tim Nightmareside Berduka cerita juga Untuk keluarga Yang ditinggalkan Untuk sahabat-sahabat Teman-teman Yang mengenal Kang Sam Semoga diberikan Ketambahan Dan Keikhlasan Dan Semoga Kang Sam Diberikan Tempat yang terbaik Di sisinya Amin Yorobaralamin Dan Kita lanjut lagi Di Nightmareside Testi Mystery Malam hari ini Selalu ingat Jangan pernah Nonton Nightmareside Testi Mystery ini Sendirian Di Nightmareside Misteri Malam hari ini Kita mengundang seorang Mahasiswi Dan dia ini Awalnya Mengirimkan ceritanya itu Via email Pengen ditelepon Di Spooky4nightmareside Tapi kebetulan Karena domisilinya Juga di Bandung Dan bisa Untuk hadir Malam hari ini Jadi kita undang langsung aja Halo selamat malam Halo selamat malam Selamat malam Insan muda Hai Nama aslinya siapa? Nama aslinya Nuriftah Fitri Nur ya Tapi biasanya di akrab Dipanggil Dipanggil Upit Upit ya Oke Upit ini seorang Mahasiswi Jurusan apa nih Pit? Jurusan bisnis Bisnis Di salah satu kampus ya Di Bandung Oke Pengalaman apa sih Yang pengen kamu share Sampai Kamu kirim email Terus Awalnya pengen ditelepon Dan di Spooky Phone Terus kayak Yaudah deh Coba datang ke sini Karena ada beberapa pengalaman Yang pengen kamu share Dan ceritakan Sama insan muda nih Sebenarnya untuk pengalaman Untuk pengalaman pribadi Itu lumayan banyak ya Wow Ini kenapa? Karena kamu bisa melihat Sosok-sosok itu dari kecil Atau gimana? Kalau melihat tiap hari Atau dibilang punya Indra ke enam Sehingga ya Kayaknya Cuma lebih ke sensitif Jadi kadang Suka seliwar ngelihat Gitu Oke Kalau bahasa Sundanya Memang lempeh yuni Lempeh yuni ya Jadi kadang kayak Wah kelihatan nih Lewat nih Kelihatan ini Oke Itu dari kecil? Ya dari kecil Umur berapa tuh? Kayaknya dari umur Tiga tahunan juga ya Karena kata mama dulu Pernah dibawa ke Salah satu mall Oke Terus tiba-tiba bilang Ih itu di atas Ada teteh Wow Jadi kayaknya emang Ya dari kecil Agak sensitif Tapi untuk ngelihat Bisa kayak gitu Enggak kayaknya Cuman memang Kebetulan Aku juga Suka bawain beberapa Cerita horror Di kampus Oke Itu juga mungkin yang Apa ya Semakin memperkuat ya Buat jadi punya Pengalaman-pengalaman horror Oke Baiklah Sebelum kita dengerin Ceritanya dari Upit nih Jangan lupa subscribe Youtube channel Ado Radio Nyalakan lonceng notifikasinya Share like dan komen Jika kamu suka videonya Dan jangan Nonton live Masa testimistri ini Sendirian Nah Upit Cerita pertama nih Boleh deh Pengalaman yang mau kamu share Ada beberapa Atau hanya satu aja Tapi ini berkesan banget Buat kamu Kayaknya ada beberapa ya Cuman ada satu hal Yang paling berkesan Oke Ini kejadian dari Waktu pas kecil Oh kecil Ini waktu kecil Sekitar Empat tahun lah ya Belum sekolah Jadi waktu itu tuh Mau pergi Dibawa sama Uwa Nah aku tuh Mau naik motor Di gang Oke Begitu aku mau naik motor Aku ngeliat Ada Orang Tinggi besar Pake jubah hitam Itu di daerah mana? Di daerah deket rumah Rumah kamu daerah? Hegar mana? Oh Wow Deket ya Iya deket Oke Nah itu tuh Waktu pertama kali liat Ada orang tinggi besar Pake jubah hitam Tapi anehnya Orang itu masuk ke Tembok rumah orang lain Jadi gangnya tuh Ini rumah orang lain Rumah orang lain Dijadiin gang Nah dia tuh masuk ke situ Nembus Oke Itu kan waktu kecil ya Jadi kayak kaget gitu Tiba-tiba Lagi biasa aja Terus tiba-tiba langsung diem Oke Terus Aku kan bingung Kayak kenapa? Kenapa gitu Belum mau cerita Pas udah pergi Agak jauh Terus cerita Terus kan kepada kaget Nah kok liat itu sih Nah itu waktu kecil Sebelum ngeh Ketika udah agak besar Baru ngeh Bahwa sosok itu tuh Sekarang ya Mungkin Atau di film-film horror Dimanapun Dibilangnya Malaikat Pencabut Oh gitu Iya kan Kalau misalkan di film horror Atau di mana-mana Juba hitam Itu persis kayak gitu Juba hitam Yang tinggi besar ke depan Terus dia Masuk ke gang Nah pas udah agak besar Baru ngeh Lihat di film Lihat di mana-mana Ternyata itu tuh Digambarkan dengan Malaikat pencabut nyawa Jadi waktu itu Waktu kecil gitu ya Ngehnya Wow takut banget Pernah gak sengaja Lihat Oke oke Biasanya suka bawa tongkat Gitu ya Sabit gitu ya Wow Itu pertama kali Waktu kecil Itu pertama kali Waktu kecil Yang jadi apa ya Mungkin awal mula Cerita-cerita kayak gini Jadi memori banget Oke Di kepala Nah setelah itu Kamu bilang ke mama Atau Mama nanggepinnya kayak gimana sih Iya bilang Karena bilangkan ke Uwa dulu Terus Uwa bilang ke mama Ke keluarga Mereka juga kaget gitu Karena mungkin waktu itu Mereka udah tau Kalau sosok itu tuh Digambarkan dengan Ya Makanya pada kaget Cuman gak ngasih tau Ke aku itu tuh apa gitu Cuman yaudah gak apa-apa Kayak gitu doang Oke 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 menarik menarik Beranjak dewasa Ini semakin terasa Berarti ya Semakin sering Kelihatan Gitu gitu Iya Dan ngeganggu kamu gak sih Untuk ngeganggu Ada sosok yang Sampai akhirnya ngeganggu banget kamu Untuk ngeganggu banget sih Sebenernya gak Sampai ada yang gimana banget Cuman ya gitu Misalkan nih Lagi di jalan Atau lagi kemana Suka tiba-tiba ngeliat Terus pernah juga Kejadian baru Kemarin-kemarin Itu pernah Aku lagi di Salah satu rumah sakit Di kota Bandung Oke Nah itu lagi Nungguin Yang sakit Nah Aku dateng tuh Sore sekitar jam 3 Terus waktu itu tuh Aku minum susu kan Minum susu Pas udah abis Mau buang ketong sampah Pas buka tong sampahnya Rambut Beneran rambut yang Acak-acakan Terus kayaknya itu kepala ya Rambut acak-acakan gitu Beneran berantakan Pas begitu liat Oh ini udah gak akan bener Langsung ditutup Langsung balik lagi Wow Tapi itu visualnya kamu ya Sebenernya gak ada rambut kan Di tong sampah itu Maksudnya secara beneran Tidak ada yang buang rambut ke situ Tapi itu memang sosok yang ada di dalam tempat sampah itu Yang terlihat Rambut yang acak-acakan Tapi kayak ada ngebulet gitu ya Kayak kepala Untungnya tuh Pas begitu buka Kaget Langsung ditutupkan Langsung ditutup Langsung aku pergi gitu Langsung buru-buru itu kan kaget banget Itu tadi lihat apa ya Aduh ya Allah Kepala untungnya gak Ngebalik gitu ke kepalanya Sampai wajahnya kelihatan Tiba-tiba dia kayak Langsung juga kan Oh takut banget Nah akhirnya enggak Nah itu tuh Aku jaga sampai malam kan Jaga berdua Nah aku tuh kamar mandi dulu Pertamanya Terus tinggal teman aku Nah yang teman aku ini Eh mau beli makan dulu ya Ke depan Sekitar jam 9 Oh yaudah Jaga sendiri Nah pas jaga sendiri ini Aku tuh lihat di kamar seberang Kan ada Ini aku kamarnya sebelah sini Ada kamar seberang Di kamar seberangnya tuh ada aktivitas Kayak tv-nya nyala Ada orang Padahal waktu kemarin tuh Gak ada Gak ada pasien Iya gak ada pasien Tapi karena ya positif tinggi ngajal kali ya Ada yang masuk kali ya Iya ada yang masuk Mungkin kan aku datangnya tadi jam 3an Berarti masuknya siang atau pagi Sebelum aku datang Nah udah kayak gitu Udah aja Masih santai gak apa-apa Pas besoknya Udah gak ada lagi Pagi-pagi aku kesitu Kan aku malam pulang Gak nginep gitu ya Pas paginya aku kesitu udah gak ada Terus aku nanya Emang gak ada pasien gitu Iya emang gak ada pasien Terus aku nanya Ini pasien yang kemarin udah pulang Langsung pada bingung Pasien yang mana Orang dari kemarin aja gak ada yang masuk Oke Wow Itu yang malam siapa Kedengeran aktivitasnya gitu ya Iya Itu rumah sakitnya Daerah mana sih Rumah sakitnya ada lah Daerah Bandung kayaknya udah terkenal juga ya Kalau soal horor-horor Oke Wah Itu serem sih di dalam tempat sampah Tiba-tiba ngeliat itu Terus kalau di rumah sakit Ya pasti banyak hal-hal sih ya Cerita-cerita di rumah sakit Kalau di rumah sendiri? Kalau di rumah tuh dulu Dulu ya Alhamdulillah sekarang udah gak ada Jadi dulu tuh Rumahnya masih rumah Jaman dulu banget Rumah yang tipe-tipe Ya dari dulu belum di renov gitu Tapi bukan jaman Belanda gitu Enggak sih 90-an lah ya Ya 90-an Rumah-rumah di kota Bandung Yang jaman dulu banget gitu Kan Kak Nah Jadi dulu tuh Suka ada salah satu sosok Nah sosok ini tuh Suka keliling-keliling di rumah Dan dia itu Setiap ada keponakan yang baru lahir Ataupun dari Jaman aku kecil sih sebenarnya Dari jaman kakak-kakak aku Kakak sepupu ya Kakak sepupu masih kecil Itu tuh suka ngeganggu Jadi setiap maghrib tuh dibikin nangis Oke Si sosok ini tuh Si sosok ini Nah Si sosok ini tuh Ngeganggu Dari dulu pokoknya ngeganggu Dia suka keliling-keliling di rumah Terus suka ya jail juga gitu Bentuknya apa nih? Nenek-nenek 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 yang Ya nenek-nenek udah tua gitu Terus dia suka ngeganggu kita Ngeganggu keluarga ngejailin Terus setiap ada bayi yang baru lahir Atau yang masih kecil Itu tuh setiap maghrib Pasti nangis yang sampai Nangis parah banget Oke Dan dia penunggu di rumah kalmuka Setelah Cari tau gak sih Kalau misalnya dia kayak gitu Wah siapa sih ini Nenek ini Atau mungkin dulunya Tinggal di sana Secara nyari tau Jadi kan dulu tuh kakek tuh Bisa ngobatin orang Bisa ngobatin orang Ya Nah dari semenjak kakek Terus ke ua juga Ua bisa ngobatin orang Jadi kan turun-temurun gitu Nah dari situ Akhirnya Kita Udah gak ada istrinya Udah gak ada istrinya Gak adanya tuh simple padahal Kita ganti layout rumah Ganti layout rumah? Disitu dia pergi Kenapa? Kenapa? Maksudnya Karena tau Ini kita ganti deh Biar si nenek itu Pergi atau Gimana nih? Enggak sih Sebenernya mau dibangun aja gitu Diperbaharui Karena kan rumahnya Zaman dulu Terus ada sumur juga Kebetulan di rumah Oke Cuman untuk sumurnya Sekarang masih ada Ya kita ngerasa kayak Perlu diperbaharui aja Pas begitu diperbaharui Ganti layout Alhamdulillah Udah gak ada gitu Wow Ini sebuah Ini deh Masukan mungkin Kalau misalnya Rumah kamu Sering diganggu Coba diganti layoutnya ya Siapa tau berpengaruh Karena Wah ini Jadi gak nyaman nih saya nih Jadi pergi aja gitu Atau gimana Sosok yang Paling kamu takuti ya Mungkin kan secara kamu Lempuhi uni Atau sering banget ke Kelihatan lah Hal-hal seperti itu ya Kamu tuh paling takut Paling gak mau banget Ketemu sosok apa sih? Pocong Pocong Tapi pernah? Pernah Kepoto Kepoto? Wow Gimana ceritanya? Jadi Yang pocong ini tuh Kan aku juga bawain Salah satu cerita Cerita horror gitu Di kampus Siaran juga Itu radio kampus berarti ya? Radio kampus Siaran juga di radio kampus Bawain cerita horror Pertamanya tuh Kita biasa aja Bawain cerita Terus emang Ada merekanya Ada cerita tentang Genderowo, kuntilanak Dan pocong Oke Nah kita bawain Terus pas di akhir-akhir Partner siaran aku ini tuh Ngebercandain Ngebercandain mereka Sompral gitu ya? Ya Sompral gitu Kebetulan aku juga Bisa niruin suaranya Suara Ya kuntilanak itu Jadinya Kita agak bercanda Nah pas pulang Masih gak apa-apa Terus diem dulu Di depan kampus Pas diem di depan kampus Teman aku tuh ngepap Nih masih di kampus Ke temannya yang lain Ngepap Pas ngepap Itu kan gak ngeh ya? Gak ngeh Aku pulang Pulang di jalan Daerah Taman Sari Ada yang lempar Dari atas pohon Kayak cairan Tapi warnanya Ijo lengket gitu Itu gak tau apa sih Kamu lagi posisinya jalan naik motor? Atau Lagi naik motor? Lagi naik motor Dibuat plak Iya plak dari atas Kena apa? Kena kesini Kena muka banget Oh kena muka? Nah itu kan aneh ya Kayak ini Apa coba Cairan kayak gini Sampai di rumah Terus kan kalau dilihat Kalau kotoran burung kan Biasanya warna hitam Atau putih atau apa Ini warnanya gak Ijo yang pekat Terus cairannya tuh lengket Aneh kan waktu di rumah Jadi kepikiran Aduh apa gara-gara Tadi ya Bercandaan gitu Atau apa Udah aja Baru sampai Teman aku ngabarin Yang tadi aku moto Ada yang ke foto Oh Marah dia Iya Pas di zoom Itu yang tadi Pocong Mukanya Yang gosong Hancur gitu Terus ada Ya kuntilanak juga Itu dia Rambutnya panjang Sama ada Gendorowo Tapi kalau Gendorowo Di jendela dari pinggir Ke fotonya Jadi itu kan jendela kampus Ngejajar Nah ada tiga gitu Dari tiga jendela itu Mereka Di setiap sudut jendelanya Ke foto Ngintip Cairan itu Kamu diludahin pocong Ya makanya aku gak tau Dari situ Gila sih Tapi fotonya masih ada gak? Fotonya Udah diiniin Karena pas Udah Pas liat gitu ya Kaget Terus lu ada langsung dihapus Kalau ada Tadinya mau ditampilin Boleh juga ya Padahal kalau ada Tapi Apa ya Itu juga jadi bikin kita Lumayan hati-hati gitu Setiap abis siaran Nah tadi kamu sempat bilang Kamu suka niruin suaranya Mereka Kamu pernah denger suaranya mereka Sampai akhirnya Ingat gitu Kalau suara mereka sebenarnya Karena aku sering dengerin Nightmare Side Oh iya Dari kecil Jadi sih suara Suara apa? Kuntilanak Kuntilanak Coba dong Aduh aku udah Ini ya udah Sebulan kayaknya Gak siaran horor Karena uas Seru nih Ini kadang Kalau kita kayak gini-gini Manggilin Iya Cobain deh Bisa gak ya Ini suara ketawanya aja Saya pernah ketemu yang gitu sih Yang mirip suaranya kayak gitu Oh iya Ini juga pertamanya Ya itu aneh kan Gak ngeh Buat suara ini lucu juga Gak ngeh Kalau bisa niruin Suara kuntilanak Cuman Waktu itu Lagi siaran Bawain cerita horor juga Ada part Kuntilanak ketawa Terus kita pake Sound gitu Yang dari Youtube Cuman aku mikir Aduh kayak Kurang pas Karena kita waktu itu live kan Gak tapping gitu Nah Akhirnya Pas ada Yang kedua kali ketawa Bagian Aku ketawa sendiri Nyobain Ketawanya kayak tadi Kayak tadi Itu pertama kali nyoba Langsung kayak gitu Oh terbesitnya itu ya Gak ya Kan biasanya kalau standarnya Gitu kan Iya biasanya kayak gitu Itu yang keluar Yang pertama kali suaranya kayak gitu Itu Mirip loh Oh iya Sosok kuntilanak Iya itu juga gak Sosok kerempuan Biasanya kalau Sosok kuntilanak ini Dia ini ada Ada beda-beda ya Ada Kuntilanak yang Putih Kan kalau secara Warna ada kuntilanak putih Kuntilanak merah Kuntilanak yang hitam pun ada Biasanya kalau yang Hitam-hitam itu semuanya Dia nanti sampai buah hitam Itu biasanya munculnya Itu di hutan-hutan Hutan-hutan kayak Hutan-hutan Ya Yang pohon-pohonnya gede Jalan orang datangin kesana Terus kalau kuntilanak yang Putih yang umum ya Yang bisa Biasa kita lihat Ada di pohon atau apa segala macam Nah kalau yang merah ini Biasanya Ada Yang memelihara Oh Jadi kalau merah itu Memelihara Ya ada yang memelihara Biasanya Ada juga Yang untuk tujuan tertentu Ada juga yang memang Karena merah ini sebenarnya Auranya Jadi dari Dari kekuatannya dia nih Kalau dari energi lah ya Bukan kekuatan Dia itu lebih Lebih Ekstrim lah Kuntilanak merah itu Dan penunggu Arden ini ya Sosok Kuntilanak merah Ini jadi apa ya Urban legendnya Arden Urban legendnya Arden Radio Termasuk Oh ya kok jadi ingat Salah satu Pengalaman juga Pertama kali dengerin Arden itu Cerita Kuntilanak merah Dari Cikendi Oke Itu tuh Kelas berapa ya Waktu SD kelas 3 atau kelas 4 Wow Itu yang bacain siapa? Yang bacain itu Cewek atau cewek? Cewek Oh cewek oke Tapi kayaknya bukan Teh Afi deh Sebelum Teh Afi Iya Itu Aku pertama kali dengerin Arden itu cerita Kuntilanak merah di Cikendi Karena Cikendi kan Deket ya Deket sama Sama rumah Sama rumah kamu Iya Iya Pas dengerin Katanya sosok yang disini Ikut muncul ya Ikut muncul Ikut muncul disini Dan Ini tuh studio Arden Sekarang ini Ruangan yang kita lagi duduk sekarang ini Sebenarnya Ruangan Yang Paling angker di Arden Wow Jadi kalau misalnya Dulu tuh Gak ada yang berani sih Datang kesini Diam disini gitu Ruang meeting Di bawah kita ini ruang meeting Di atasnya ini adalah Dulunya gudang Yang gak pernah kepake Orang gak mau datang kesini Karena ini adalah ruang paling angker Mulai dari orang jalan-jalan disini Ada kedengar suara apa Kelihat Yang merah Atau apapun segala macem Itu disini Tempatnya Di belakang kita ini tuh ada Tempat air Makanya tadi mungkin Kedengeran sedikit-sedikit Kayak suara Bompa gitu ya Nah di belakang ini Sumber air Nah kebawahnya itu Ada tangga yang Lumayan Fenomenal lah di Arden Deket toilet itu Dimana ada sesok perempuan Yang sering turun Dari tangga itu Tapi kepala duluan Jadi turun ke tangganya tuh Kayak merangkak gitu Cuman yang Turun tuh kepala duluan Jadi kebawahnya Kakinya di atas Dia kayak merangkak Turun dari bawah Makanya tangganya dipotong Nah itu lumayan Legend juga sih Cerita itu di Arden Radio Nah tempatnya tuh Di belakang ini banget Gitu Jadi Kalau orang yang cukup Sensitive Atau Kayak gimana Pasti akan Ngerasa tidak nyaman disini Nah Kamu sendiri kayak gimana nih Di ruangan ini Pertama kali naik Dan masuk kesini Lumayan ya Pertama kali naik kan gelap banget nih Sebelum masuk ke ruangannya Itu lumayan gelap Kalau insan muda-muda tau Nah Yang aku rasain adalah Sama kayak Setiap aku Bawain cerita horror Jadi kalau mungkin Biasanya kan Aku bawain cerita horror tuh Malam-malam Yang mana pasti dingin Terus Studio nya juga ada AC nya Pasti kan Ya suasananya dingin banget lah ya Nah setiap aku bawain cerita horror ini Suasana sekitar tuh Panas Panas Harusnya gak panas Harusnya gak panas Harusnya gak panas Cuman rasanya sama Ketika aku bawain cerita-cerita itu Kayak gitu gitu Panas Ya kadang kita ketika membawakan cerita Atau bahkan mendengarkan Pengalaman-pengalaman seram Ya kita nyeritain mereka Itu secara gak langsung sih Kita tuh lagi Dimanggilin mereka kesini Untuk Ada yang Nanya gitu Kayak Penasaran lah Ngapain sih Ada yang marah Ada yang ya udah aja Enjoy gitu Tergantung sosoknya Akhirnya datang ke Tempat kita ini apa Makanya ada istilah Jangan dengerin Head per side sendirian Iya Karena Ketika sendirian Kita dengerin itu Kejadian-kejadian yang Gak akan ter Kontrol lah Sama tim Nahat Merset Bisa kejadian Dan ini katanya Sering banget Nah Barusan terdengar Ada suara Perempuan Dengar gak? Iya ketawa Dengar? Tadi denger ya? Jelas? Jelas Dengar? Dengar Yang ketawa Ketawa Perempuan Tapi sedikit Gitu Gitu Udah dari sana Oke Oke Tapi Gomongin soal Perempuan yang Merangkak tadi Jadi keinget Salah satu cerita Dari temen Yang pernah aku bawain Nah jadi Waktu itu tuh Dia Ini lumayan panjang sih Ceritanya kak Gak apa-apa Oke Oke Agak singkatin dikit Boleh gak apa-apa Nah dia tuh Waktu itu Habis makan-makan gitu Sama temennya Nah Salah satu temennya Kita panggil aja Lisa ya Nah Lisa ini pulang sendiri Oke Ke daerah Sariwangi Oh Serem tuh Iya Ke daerah Sariwangi Ke daerah Sariwangi Lumayan Nah Pas pulang sendiri Si temen aku ini Sebut aja Al Ya Al ini gak enak hati Wah dia pulang sendiri Daerah Sariwangi Takutnya ada apa-apa Iya Takut kriminal mungkin ya Lebihnya kayak ada begal atau apa Karena kan jalan cukup sepi Ya karena sepi banget kan Nah Dia itu Nah ini aja nyusul gitu ya Nyusul Lisa Ternyata bener Dia pingsan di jalan Oh Dibawa ke rumah warga Dia pake apa kendaraan? Pake motor Pake motor pingsan? Iya pake motor pingsan Untungnya lagi banyak bapak-bapak disitu Jadi sama bapak-bapaknya tuh Langsung dibawa gitu Langsung dibawa Ke rumah warga Oke Dibawa ke rumah warga Pas disana Ya dikasih teh Udah siuman Udah baikan gitu Terus Yaudah Maaf ya bu Ngerepotin Kata Lisa tuh bilang Ke ibu yang punya rumah Terus keluar aja Mau pulang Akhirnya Si Al ini Motornya dibawa sama temennya yang lain Dia boncengan kan sama Lisa Kanterin Kanterin Bawa motor Lisa Nah udah kayak gitu Pas dia mau keluar Lisa kan udah jalan duluan nih Dia jalan duluan di depan Di belakang tuh ada bapak-bapak Bapak-bapak bilang gini Tingal Kade si teteh etak Babawaan Itu bahasa Sunda ya Ini nusana muda Kalau bahasa Indonesia nya A Liat Hati-hati Teteh itu Bawa sesuatu Kayak jadi Ada yang nempel lah Di cewek yang Terdipingsan itu Nah Dia kan asalnya gak ngeliat Lisa tuh biasa aja Pas udah bapak-bapaknya bilang gitu Dia ngeliat ke depan Itu di belakangnya ada pocong sama kuntilanak Di belakang Lisa beneran ada pocong sama kuntilanak Kaget kan Nah udah kayak gitu Karena pengen cepat-cepat pulang gitu ya Dan anak orang masa ditinggal Walaupun lagi bawa kayak gitu kan Gak mungkin ditinggal Gak mungkin Masa ditinggal Yaudah Dia pura-pura gak tau aja Ajak Lisa nya kayak ngobrol biasa gitu Tapi Lisa nya normal maksudnya Dari ngobrol atau kayak Lebih banyak diem sih Lebih banyak diem Lebih banyak diem Cuman kan tadi dia pas di dalam udah ngomong Bu maaf ya ngerepotin Jadi si Al ini mikirnya Oh Lisa lagi gak apa-apa Cuman dia gak ngajak ketempelan Oke Nah naik motor Pas baru naik motor sebentar Hujan Oke itu kondisinya berarti malam ya Ya itu malam Hujan Pas hujan gede Akhirnya melipir dulu Terus neduh Pas neduh tuh Lisa gak ngobrol apa-apa Diem aja dia Gak ngomong apa-apa Beneran diem gitu Terus tiba-tiba lagi diem Dia ketawa 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 kayak gitu Kan kaget ya Oh ini berarti Udah kemasukan gitu Kesurupan Ini kesurupan Ini beneran kesurupan Bingung kan Menengah hujannya agak gede Dia gak bisa kemana-mana Akhirnya kayak gemeteran aja Diem Jelisnya masih kayak gitu Masih terus ketawa terus Masih gitu-gitu Masih ketawa Akhirnya Dia menunggu hujannya agak reda Dipaksalah naik motor Dibawa pulang Karena kan kayak Masa ditinggalin Mau gak mau Harus nyampe rumah dulu Kondisinya Masih kesurupan Pas dia bawa itu Iya masih kesurupan Cuma Cepat berhenti ketawa Berhenti ketawa gitu kali ya Iya berhenti ketawa Berhenti ketawa Akhirnya Biar cepat mungkin ya Karena kan Bingung juga gitu Di jalan Yang penting sampai rumah dulu Kalau udah nyampe rumah Kan lebih gampang gitu Nanganinnya Dibawa pulang Itu selama dimotor Dia kayak gitu terus Ih seneng banget Nah Ketawa terus Iya Ketawa Nah udah nih Dia berhenti gitu ya Agak berhenti ketawanya Pas nyampe tanjakan dog Iya Mungkin udah legend ya Tanjakan dog nih Yang suara muda Ya kalau yang di Bandung Terus tanjakan dog Dia di ini Lisa nih ya Megang pundaknya Terus bilang Al Bisa cepetan gak Soalnya aku udah di rumah Hah Dia ngomong Bisa cepetan gak Iya Soalnya aku udah di rumah Iya Tapi kan dia masih bonceng gitu Iya Dia kan masih di bonceng Terus siapa yang Yang dia bonceng gitu kan Dia bilang di rumah Di rumah Iya Lisa itu kayak Aku bisa cepetan gak Soalnya aku udah di rumah Disitu kan langsung kayak Hah ini masih di bonceng Terus ini yang di belakang siapa Kalau Lisa nya udah di rumah Iya Akhirnya itu bener-bener buru-buru banget Terus dia tuh Kan kalau Tanjakan dog tuh Ada arah kanan sama arah kiri Sebenarnya lebih cepet tuh arah kanan Iya kan Cuman disitu lebih sepi kayak Pohon-pohonnya banyak banget Rindang banget Akhirnya dia ambil alah kiri Terus dia ngomong Kok lewat situ Kan lebih jauh Makin takut nih Iya Udah aja Sampai ke rumah Begitu sampai ke rumah Lisa nya masuk kamar mandi Gak ngomong apa-apa Turun dari motor Masuk kamar mandi Lumayan agak lama 15 menitan 10 menitan Gak keluar dia Dari kamar mandi Gak keluar Terus tiba-tiba keluar Dia bingung Aku kenapa Jadi dia gak nyadar Wow Terus dibilang kan Dia Baru sadar Iya dia baru sadar Nah terus dibilang kan Gak apa-apa Biar nenangin gitu Gak apa-apa Cuma tadi pingsan Kamu terakhir inget Waktu dimana Terakhir inget tuh Aku lagi bawa motor Di Sariwangi Tiba-tiba gelap Jadi selama yang bilang Ke ibunya maaf Nerepotin Itu udah bukan Lisa Oh Iya Iya Jadi dianya udah Ditempelin Sejak itu ya Dia ngobrol Naik motor Dan lainnya Itu bukan Lisa Itu bukan Lisa Nah udah kan Itu hari itu Masih berlanjut Nah udah gitu Besoknya Di Ali ini tuh Bawa temennya Oke Sebut aja Dwi ya Ini aku semuanya pake Nama Samaren Nama Samaren ya Guys Nah Itu tuh Bawa Dwi Dwi ini Kebetulan indigo Oh dia bisa Ngerasa bisa lihat Dia bisa ngeliat Dan kayak Suka ngobrol juga Gitu Nah bawa Dwi Karena khawatir gitu kan Kenapa nih Lisa Ngecek dulu Pas begitu Di rumahnya Baru sampai gerbang Dwi tuh udah kayak Panik gitu Panik Takut Masuklah ke rumahnya Begitu masuk ke rumah Disitu kayak ada tangga Terus lampu Gantung yang gede banget Oke Kristal gitu ya Rampu kristal gitu Disitu dia makin panik Mukanya pucat banget Terus kan Al nanya Udah gak apa-apa Ya udah gak apa-apa Katanya Mau minum dulu gak Gak kok mau ngecek aja Karena kan liat Dwi udah Beneran panik gitu Dia udah pucat Akhirnya Mau izin pulang aja Mau pulang katanya Ke rumahnya Temennya Terus mereka ke rumah temennya Terus Sampai malam gitu Pas di jalan Nah ini jadi dua kali dia tuh Ngebonceng orang yang Kesurupan tuh Malam-malam Si temennya ini malah pipis Daerah Sariwangi juga Depan pohon besar Oke cowok ini mah ya Cowok yang pipis Nah Yang temennya itu pulang aja kan Dia emang rumahnya daerah situ juga Si Al ini pulang sama Dwi Pas di jalan Si Dwi ini Cekikikan lagi kayak Lisa kemarin Kayak lagi Masuk lagi Masuk lagi Sosok yang sama bukan Kira-kira ya Iya aneh banget kan Masuk lagi Itu selama di jalan Dia rumahnya lumayan lah ya Dari Sariwangi Ke daerah sekitar Sukajadi Itu kan jauh banget Selama di jalan sama Kayak Lisa kemarin Cekiki kan Terus dia dalam hati kayak Aduh Sial kenapa nih dua hari ngebonceng orang Si Al ini pembawa sial nih Pembawa kuntilan Kayak seneng banget gitu ya Nah udah singkat cerita aja ya Di rumahnya Dibersihin lah sama mamahnya Sama mamahnya Al Karena kebetulan mamahnya Al ini bisa Dibersihin lah Udah bersih Ketemu sama Dwi di sekolah Itu waktu mereka SMK Ini masih sekolah berarti Mereka ini Ketemu Terus marahin lah tuh Si temen cowoknya yang pipi sembarangan Oh gara-gara lu nih Jadi Jadi Nah udah gitu Si Dwi bilang Kemarin tuh Pas waktu masuk Di depan gerbang tuh Ngeliat pocong Kayaknya sih pocong yang kemarin Al liat Terus Pas masuk ke rumahnya Itu tuh ada sosok Ya kuntilanak perempuan gitu Tapi kayak tadi yang di Arden Kepalanya kebalik Jadi yang diliat sama Al itu lampu Lampu besar Itu tuh bukan lampu Kepalanya dia Iya Kepalanya kuntilanak yang kayang Kayak bagi jumping gitu Iya ya kayang gitu Iya kayang gitu ke belakang Rambutnya turun ke bawah Wow Mungkin merinding nih Cerita-ceritanya Aduh Dari tadi kayak Udah lumayan Ada satu dua Yang mulai tertarik sih Mintip-mintip Dari kanan Dari belakang Pintu itu Takutnya ikut sama kamu Saya teh Aduh jangan dong Cukup yang di kampus aja Yang suka ngikut-ngikut Iya Semoga yang ini gak ngikut ke rumah ya Kayaknya kita harus Beresin dua aja Pes ini Terima kasih banyak ya Upit ya Terima kasih banyak juga ya Udah mau berbagi pengalaman Cerita seremnya Salam buat temen-temen Di radio kampusnya Gitu Dan Kalau misalnya Apa ya Insan muda juga pengen diundang Kayak Upit gini Buat cerita langsung Boleh kirim email ya Ke nms.ardar.radio.com Dan boleh ceritain pengalamannya langsung Kayak gini Atau pengen via telepon Di Spooky Phone Night Perset juga Boleh insan muda Jadi langsung aja kirim Di email Nms.ardar.radio.com Sekali lagi terima kasih Upit Terima kasih banyak juga ya Salam buat semuanya Keluarga dan lain-lain Sehat selalu Dan sampai ketemu lagi Di Night Perset Testi Misteri Selanjutnya Dan yang pastinya Dimanapun kita berada Mereka tetap ada Mungkin ada yang bermaksud Untuk mengganggu Memang Yang jahil Ada juga yang tidak Sengaja terlihat Seakan-akan membuat kita tuh merasa Mengganggu kita Padahal tidak gitu Karena Kita dan mereka tuh Hidup berdampingan Ada Dan mereka juga sama-sama Ciptaan Tuhan Dan bagaimana cara Menyikapinya Dan bagaimana cara Untuk Menghindarinya Itu balik lagi ke diri kita Meningkatkan keimanan Dan ketakuan kita Kepada Tuhan yang Maha Esa Mungkin adalah salah satu Jalannya Sampai ketemu lagi Dan pastinya Jangan pernah Menontonan Merset Testi Misteri ini Sendirian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi